Intro 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 Aduh sekongkong Awak di lulur Assalamualaikum dulur Hah Ketemu maneh Yang gini sih yang rutin Tapi ada yang cek gawancel Di hatiku Aku yang paham Apa sih Orang-orang di Jakarta Padahal Pikirku 6 tahun aku Perasa Perasa Kenapa itu Apa Apa Ketemu tamu Kenapa tamu ini Kamu Kamu lagi dapet tamu Orang dapet Nanti aku merasa Ngerasanya Karena itu Lengkap Ini obat paracetamol Ini obat Menurunkan Panas Kondisi tubuh Tapi itu bedo 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 Ini ada masalah yang Yang ada yang Yang ada yang Yang ada yang Kalau ini Pak Kadesh Alah 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 6 tahun 6 tahun Awang ini Jangan sampai menjadi Warga yang Gampang Terus Gampang terprovokasi Kita ambil Ini Positif lah Aku warga yang Baik loh Warga yang Baik Wajah cicilan kamu Melok cicilan Jelas Wajah ganteng royong kamu Melok Wajah Wajah kegiatan dari kampung Kamu tetap melok Mesti Ya mungkin Para Pak Kadesh itu semua Datang ke Jakarta itu Untuk Karena kan ini Masa bakti 6 tahun Mungkin kurang cukup Karena ada pemenan Dan yang lain Dengan dia ditambah 3 tahun Akan menyelesaikan program Dan proyek beliau Positif Maksudnya 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 Ini loh Dalam kinerja 100 hari bekerja Pertama Itu kan tidak cukup Ada yang telah 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 Masalah itu Masalah itu Masalah itu Loh tahun Tidak sedang Tidak Ya harusnya Lalu Lalu sampai tidur Mudah mana Petang tahun Laku kapan Maksudnya Aku mulai curi ragi Aku Awalmu ini Maksudnya Kamu tidak setuju Dengan adanya Kades yang demo Itu karena apa? Ya karena Kesuaian Nah kesuaiannya apa? Biasa kok Aku loh Ayo pengen nyalakan Dari Kades ya Siapa? Aku Rupamu kayaknya Dari Kades Ya jelas Aku yang di visi misi Apa visi misi Apa kira-kira Ya biasa Mencejahterakan Masyarakat Warga Desa Sekolah gratis Sekolah gratis Ayo Apa Ada guru-guru Oh iya Sekolah gratis Gurusnya mau makan apa Enggak gratis Enggak mau makan apa Apa Orang mana Maksudnya Emang Urusan-urusan itu Ya urusan dengan desa Administrasi lancar Apa jenisnya Pokoknya Urusan warga gampang Warga sejahtera Terus Dalam Bolong-bolong Bolong ini Tambah jeruk Ya Cek Maru doruk Diaspal Dibataku Masalah Ini awakmu Kepingin tadi Saya nyoblas Loh Saya nyoblas karena awakmu Wargaku Kacung Paling tidak Paling tidak Suara itu harus banyak Supaya mendukung Sampean Kalau Sampean itu Gak usah Kampanye Mengkampanyekan diri sendiri Kalau memang warga itu Sudah tahu Kelakuannya Sampian Sengapi Itu jelas Enggak akan mele Apakah kamu tidak cocok Jadi kade Nah cocok Jadi Pak Bon Pak Bon Kade Kade Masjid Masjid Jakarta Tidak 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 Jadi Positif Awad Tidak Tidak Lurahnya Tampak Janji-janji Di kampanye Dipenuhi Dipenuhi Makanya kita harus Perpikiran positif Buat teman-teman Yang Instagram Yang mau ikut Instagram Mungkin kita positif saja Berarti aku harus menerimanya Ya iya bos Awalnya Aku tahu Kalau ingin masuk ke politik Ya harus tahu Bagaimana ilmunya Oh Makanya kan Di jenau rutin hari ini Kita kedatangan orang Pakar muda yang Sudah Waktu muda Dan sekarang masih muda Itu melibu politik Apa ya? Iya Kan selama ini kan Kita tahu Kalau politik itu Aku harus menerimanya Kalau orang ini Ada yang sama Aku Awalnya Aku Tidak setuju Kalau aku harus tahu Apa ya? Apa ya? Berarti Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa Makanya buat teman-teman Yang ikuti IG kita Itu boleh Berarti aku Kudusin politik ya? Kudusin Kudusin politik ya Ilmu Akesemus Iya Eh Eh BBE Lantaran kamu senang politik Akhirnya kamu dijabat sebagai kades Paling tidak Kamu Senang politik selama beberapa tahun Eh BBE Sepuluh tahun Kamu sudah disupir damri Aduh Tidak ada 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 Hebat Tidak ada kalau ada api-api, baru dihantem jadi ini udah ada yang terjadi aku ngomong pak waw aku ngomong pak waw terus pak waw om kamu itu ngomong iya iya, kamu ngomong jadi saya ngarep itu, saya main ketak gak yang buruk itu, api kayak kurungan mana itu enak, gak nganggung warga enak menurut saya ini ngomong-ngomongan kalau kami tua itu dari aneh tublesan, meneh, tublesan meneh, gak tau, mbak, gak tau, mbak, gak tau walaah ini kan yang ini mulai berpolitik maksudnya itu mulai, kan era-eranya sudah beberapa yang PLT maksudnya itu yang Bupati akhirnya itu bukan Bupati ini loh cak, kamu ngerti politik gak sih? ngerti gak sih politik gak sih, ujung-ujungnya kamu gak sih mengaruh politik yang ini saya pikirkan orang gak senang ya? pilihan RT ini, pilihan RT, gimana sampai itu? gak senang aku melok melok-melok sih? melok lho lah iya politik ya politik, kamu memilih RT dia tetap butuh sih, cak, waduh, tetap butuh kayak, butuh politik sih lho, jenangmu apa? Sarep ini loh cak Sarep aku rone, kamu memilih RT apa kok bisa menyebut politik lho, lho, kak ini loh seorang yang ingin menyebut duit yang ada amplop yang ada nah itu jenangnya politik berarti seorang itu yang diwak itu jenangnya mani politik itu gak boleh apa sih? yang ada amplop di sini duit putih amplopnya putih duitnya amplopnya putih duitnya apa? biru biru nah itu berarti mana politik tulisannya orang yang rib apa jemblong jemblong iya, iya paham aku paham sama ada tulisannya tapi kan seorang yang ngewak sampeyan itu menganjurkan seorang yang nyoblos wong itu maksudnya lho itu apa-apa lah tulisnya yang orang yakin lho terus seorang menganggap amplop itu apa? wawak wawak sudah aku tau ngomongnya ngomongnya WRT itu apa? yang nyalakan itu betul ngomongnya apa? ya itu di WI di WI itu ya aku pilih oh iya 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 sampeyan itu gak senang politik kalau di WI juga jadi tempat kalau aku bukannya di WI juga mau tambah itu jenangnya senang masa-masa politik ini soalnya masa-masa politik itu adalah masa-masa uang itu awalnya gas piru api jadi api sampeyan itu uangnya 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 kandang nih Reb yang mau seorang tua mau seorang tua itu seorangnya sudah pecah dah si jadi gak senang politik tapi tapi terima yang dikeli politik itu loh makanya Taca tadi sampeyan itu memang gak senang politik tapi pas wajah bagi-bagi dua yaudah gak usah bagi-bagi dua yang menempor itu apa? loh iya tapi kan sampeyan itu berarti sampeyan itu itu wajib nyoblos wang itu apa loh Cak Sarip coba ini? Cak Takim tulisannya ada yang ada Cak Sarip iya aku paham aku paham tulisannya memang gak ada tapi anjuran sama seperti ini di anjurannya itu kan ada duit enak mereka ada gambarnya enak itu ya itu paham iya 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 maksudnya itu gambar itu sama coblos iya gambarnya jagung eh? kan gambar jagung yang dibuat oh iya ada yang jagung ada yang lombok tomat pedang saya ini foto foto ini saya ini foto ini saya ini foto ini orang bilang nanti kok coba foto ini gambar jagung kayak kayak kalau ini coblos ini lah saya ini mungkin jentang atau apa kan jadi saya ini masuk apa? iya termasuk politik tapi saya ini tidak apa-apa tapi karena saya ini saya ini saya ini tapi kita jangan salah sasaran karena pilihan itu yang akan menentukan masa depan nanti betul jadi politik saya ini paham saya ini penting saya ini saya ini tidak politik politik saya ini saya ini saya ini pikir politik kapan karena kenal 컨co pinter itu mulai kapan? aku getun kok gak kenal saya ini aku moco maka bola pinter aku moco dari tulisannya tulisannya jadi saya politik iya itu itu tulisan tapi sampai ini gak moco tapi sampai PCI saling sampai KRI itu tawaran jadi orang yang saya seumuran seumuran ini saya sering membutuhkan sering membutuhkan saya akan membutuhkan masyawan juga ketengah saya akan berada ya jadi enak saya harus belajar benar harus belajar aku awal memang aku tidak suka aku tidak suka jadi politik itu masih tidak memiliki amplop iya aku juga tidak memiliki amplop iya gambarnya jagung iya itu sudah melebuh melebuh tapi tidak masalah kalau orang yang sering membutuhkan iya tidak apa-apa tapi saya harus menyebabkan iya ini aku menyebabkan saya harus menyebabkan aku bahasa segala itu saya harus menyebabkan timbangannya AWDW ini sangat bingung benar AWDW berdebat mengalang saya sudah berkaitan saya menajari saya bertemu saya bertemu saya bertemu saya bertemu saya tidak apa tidak apa tidak apa saya harus menyebabkan 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 saya tidak ketemu iya iya makanya sekarang ini AWDW ada tamu benar ada tamu berbicara masalah politik apa yang saya harus menyebabkan saya harus menyebabkan yang guru mengerti politik yang lebih mengerti politik yang paling menyebabkan benar jadi sekarang kita berbicara bareng ngobrol masalah politik itu biasa saya suka tapi itu saja sampai 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 belajar sampai 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 sebesar yang 600 tahun apa yang mengerti ini kan tidak apa karena kesenangan warga karena pimpin akhirnya sampai kepimpin selamanya saya tidak ada patung kalau kalau patung besut saya tidak ada patung itu 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 tepiring apa yang itu apa yang tidak ada maku 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 ya paham aku paham lu gak maksudnya saking senangnya itu lu pemimpin ngapik ya itu Cak Jiki enggak ngomong sih akhirnya digunakan patung sebagai contoh gak ada orang-orang ada lu maksudnya Cak Jiki ya juga menghormati sampean kira-kira kapan digunakan patungnya jadi aja di sana aku baru nge-teknik almarhum rakyat aku mau nge-patung itu aku mau nge-arap-nge-arap hilang yaudah jadi aku ya wawah 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 aku ini baru nge-arap sesoran wawah wawah aku itu gak ada patung yaudah wawah 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 matur suan itu 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 yang itu kabar sih nyenang hatiku apa? Cak Jiki lah kata mulai apa? apa? kata mbak kayak ngopengku loh apa? apa? matur suan itu aku ngopengku terus lu iya kak iya kak apa sih? nggak bisa kembang sentul apa kak? aku ngalur sama sengedul lakak temuk udah bisa aku mau nge-bajuku sama kembang sentul teman ini teman ini teman ini teman ini teman ini teman ini aku gak teman ini teman ini wa rp oke dulu dulu root lagi dulueral Shake oke dulu kalau oke teman-teman kita kembali lagi di acara Sinaurutin kali ini Alhamdulillah orang-orang yang bisa paham kapi kan enak jadi aku sehingga gak paham akhirnya diberitahu oleh yang paham kayak teman saya ini, dia minum kopi disamping orang yang tidak meminum kopi, ya mudah-mudahan lah orang yang meminum kopi hari ini disamping saya waras kok enak nih kopi ini kok enak, apa yang mau rasanya lu gak ngurut sepertinya kopiku kopi di kulkas sepertinya ada patung keong apa jenisnya? kucing kucing ini, ngawi-ngawi itu enak nih rasanya apa? rasanya... so gerib pahit-pahit biaya gitu ratu adem lah ratu adem, kecut-kecut biaya gitu pas itu oleh seminggu bingung, terus mau ketelehan kece apa yang rasanya? iya gitu ya ya kecuti itu, seenggara ya apa enak iya gitu ya habis-habis kucing ini kucing ini yang nyonyo sepertinya kopi ya kucing ini ada kotoran yang mau ngomongin gitu kucing ini kucing ini emang gak mau ngusul lah siapa? ya kucing ini maksudnya ada yang nyusul eh? maksudnya ada yang nyusul ada yang ngusul ada yang belasuk apa ini ngeremen wang saat dulu ada Sherlock itu kucing ini kucing ini ada yang nenggone studio ini gini? studio nya itu disini pokoknya gini ya nah makanya kan temen-temen ini kan garo makanya studio ini gini studio nya itu studio yang rutin iya itu nenggone desa Kedung Boto kecamatan Jogoroto dari kecamatan itu juga SMP Negeri nah silahkan kalau mau ngapain disini kita hanya hanya bersama disini yang ingin ngopi-ngopi ini monggo kalau di Sumat Insya Allah kita akan selalu hanya 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 dengan orang-orang yang pakar di bidangnya betul hari ini ya hari ini kita akan kedatangan benar anggota Dewan anggota Dewan Jumban benar jadi ada perbedaan lah kalau beliau itu anggota Dewan kalau kita anggota tubuh hahaha wadw itu juga anggota keluarga maksudnya iya iya tapi wadw itu juga betul karena wadw itu masih 6 terus masih perlu perlu belajar perlu belajar banyak karena dewasa itu pilihan tapi belajar itu harus terus belajar sampai itu pun kita harus wajib belajar wah aku juga sampai saya juga belajar belajar politik enggak belajar dari kades orang belajar dari anggota Dewan orang belajar apa? sampai saya belajar gendeng hahaha assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam ini harus rutin ya 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 yang ini ada jambu karena ada pergusuran hahaha hahaha saya ini berbeda saya ini berbeda saya ini berbeda saya pikir saya ini enak ada rokok ada kopi tidak ada apa-apa saya ini ini lagi yang bingung ya diundang itu 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 ya sepura-pura saya ini saya ini sama saya tidak ada saya ini hahahaha kamu itu 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 kamu buka kamu buka kamu buka kamu kamu buka ini tapi kopi ini kalau dikumpul halah halah gak ngomong ini 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 kopi apa itu ini 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 teman-teman ini ada yang belum tahu jendengan mungkin yang di jombang mungkin sudah kenal jendengan tapi kan yang di luar jombang ini tidak kenal Assalamualaikum Waalaikumsalam siapa ya enggak 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 bos itu tidak ini di Santo ini resil begini selamat menikmati ya ini aku mau lho, pertanyaannya Cak Sarif ini kan aku senten ini kan aku kenal tapi aku mah begini Cak Takim kalau-kalau ini Cak Sarif itu yang paling terkenal di W jadi aku dikongin kenalan, lihat dia nggak kenalan soalnya kan dia sering melibu TV aku kan seperti itu diundangkan aku ini harus rutin kalau nggak diundang, nggak kira melibu TV aku ya iya aku yang paling gak enak jadi Jokok, pas hari itu udah beri aku jadi aku jadi aku nggak kenalan Cak Tak Takim oke, mau ngomong nama aku nama aku Farid Alfarisi yang pasti aku harus menyampaikan kalau Cak Takim kalau Cak Ivan terus kebetulan aku dipercaya kalian masyarakat dapat mengikuti kayak kabur sampai tutup pelandaan sampai tutup ngusian ya jadi karena di WNIA jadi jadi Wakil Ketua DPRD jumpa menulis yang ini kan itu anggota DPRD anggota DPRD ya aktivitasnya ada yang ada yang ada di DPR ada yang ada yang ada 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 yang ada yang ada yang ada yang ada di pondok jadi itu sudah pernah ada yang ada yang ada yang ada ada yang ada yang ada yang ada di DPRD itu kan robo-larang sampai kalau itu kan bisa tak undang itu loh tadi masalah itu kok aku itu kan sore jadi yang ada di DPRD terus DPRD itu 6 tahun itu ya ya telung tahun padahal terakhir itu aku sadrikan itu kan berarti ada telung tahun telung tahun telung tahun sadrikan itu lagi lagi berjumpa pokoknya Gus Parit itu gak ketemu ini telung tahun mesti muda terhadapnya amin yang sering-sering gak ketemu ini tapi aku bingung sih Gus Parit itu gak santri ini saya itu ada di pondok ada di pengusaha pengusaha tetap kulit tetap daging apa yang aku aku jadi anggota dewan barengnya ya ini loh Cak Takim waktu yang di pondok di BN itu ketika aku ngaji di sini pesan di BN itu orang Ureb kan ada manfaat ya ada manfaat akhirnya diterjemahkan karena manfaat itu apa waktu itu tidak diterjemahkan manfaat itu ya ya akhirnya aku melinas manfaat itu gulian tapi ketika aku pilih di organisasi pas waktu aku di antar itu yang aktif di organisasi akhirnya kemudian 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 tapi ketika di antar itu tanggap gak cukup Cak soalnya kemudian kemudian tapi dia gak bisa membantu akhirnya berpikir ya aku tak membunuh politik ketika politik terus di DPR akhirnya kebijakan kemenangan terus akhirnya bantu yang gak mampu yang teranggap Caman mau ngomong Caman selama ini aktif iya kita cepat gak apa ya gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa ya jangan 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 sepatu jangan air ya iya cernal subscribe takut sepatu ini itu acara ini loh acaranya Pemuda Mama desain enggak sama soalnya ini Pak aku mesti diundang Pemuda Mama dia lalu diundang mas Ivan mesti di renov karena Indonesia itu selesai dari Pemuda Muhammadiyah karena Pemuda Ansar dari Sisi mantap Pak itu itu kalau lihat-lihatnya, bahwa masih ada yang radikal ini pokoknya orang orang itu tidak satu, saya yakin itu aman aman, itu benar makanya itu, jadi alasannya itu kan ketika berpolitik berpolitik itu karena itu, padahal zaman itu kan yang 6 kan ya 큰-ėjir Nah, generasi muda jadi sekarang ini kalau ada yang memiliki appet itu penting enggak sih jadi berpolitik? itu penting tapi kalau saya ada yang enggak memotaknya sederhana karena saya tidak mahu, tidak mementing ini seperti itu seperti itu, yang saya ingin 한 ke 어떤 dengan Pemuda ini paham dan saying insya pione oh iya Aku gak nyangkok juga kawak-kawaknya iya jadi ini Cak Takim kebijakan negara itu hampir 90% itu melalui proses politik oke kebijakan tertinggi kan ada di presiden kalau ada di DPR itu tidak ada aturan tidak ada undang-undang macam-macam nah presiden itu ya terus menunjukkan seperti kapolri, panglima, mahkamah agung itu kan menunjukkan presiden yang harus DPR jadi kebijakan itu ya terus di breakdown sampai jadi kapolda kapolres sampai kapolsek sampai babinsa terus juga yang lainnya ya sampai di pemerintahan juga ada di sektor tingkat kecamatan terus dupati gubernur juga mungkin di breakdown mana ada di tingkat desa kebijakan-kebijakan itu ada di desa sehingga ya kebijakan itu tak rasa yang paling penting itu adalah proses politik jadi kebijakan itu itu juga politik karena apa? karena kebijakan itu integritasnya masih tinggi idealismenya juga masih tinggi tapi kalau kebijakan terus kebijakan itu yang mikirnya aneh aneh itu juga kebijakan itu berarti jadi ini seharif politik itu kotor politik itu jahat ya ya secara kasat matang cak sarif cuma KB itu tergantung niat cak kalau politik itu memang khidmat tanggup umat insyaallah ya manfaat tapi kalau politik itu ini ini berarti yang mau yang mau yang ngomong sodako itu berarti bener itu api aneh yang ini itu kan ada pilihan RT terus ini disanggung terus ini sodako tutup pemberian karena disuruh nyoblos sodako ya sodako aku gak ngerti di sana itu berarti kan berarti kan kamu berarti politik sodako oh sodako ngomong ngomong aku gak ngerti 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 tapi siapa lah aku gak ngerti aku gak ngerti apa yang ngerti apa yang ngerti apa yang ngerti aku ngerti aku ngerti aku ngerti aku aku gak konsisten itu yang kudu dihindari cak sari itu kudu dihindari jadi memang masyarakat itu kudu dipinter karena yang tak cerita memang kebijakan negara hampir 90% dari kebijakan politik tapi kebutuhan politik kalau masyarakat itu gak pinter akhirnya tinggi oke oke lah aku tidak pinter tapi masyarakat itu pragmatis cak takim jadi pikirannya itu pragmatis terus kalau ada pilihan mesti transaksional oh cak takim cak ini kan kerjaan ini dapil cak 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 aku kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini kan mesti lalu gak boleh ya gak boleh ya gak boleh langsung transfer aja gak aman malangnya soalnya gak ada bukti maksudnya ada titik enak berarti itu apa 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 aku harap aku harap aku harap bahasa Nesu kamu dari mana itu pada Indonesia aku harapnya apa apa aku harap paham pak gak paham kok berarti aku gak paham ini 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 ya berpolitik itu penting 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 sangat penting apa ini mulai mulai belajar mengenal politik harus harus apa orangnya orangnya itu survei 60% gen apa ini gen Z gen Y gen Y itu melenial jadi pemilih orangnya orangnya itu tapi itu apa ini generator ini kering 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 gus 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 tetap menanggungnya sinaw rutin nah kembali lagi nanggungnya sinaw rutin bener politik milenial bener milenial politik politik rungu lagi tidak 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 penting politik apa yang orangnya orangnya yang tidak sampai menemukan gen Z atau gen X itu yang mendominasi jadi gen Z oh gen Z gen Y gen X yang sudah purna dinas ini iya iya aku yang exodus iya itu itu kan itu cerita Sari memang tidak ada lho tidak apa yang cak Sari nah jadi itu saya ingin ya sampai saya saya ngerti masih seperti ini seperti ini tidak ada seperti ini ya ya iya itu penting itu penting sampai tidak sudah usia 58 itu kan mesti anak yang pilih nah itu diarahnya diarahnya tapi yang itu saya pilih yang yang pantes dipilih saya makan saya katanya di provinsi saya hanya menyoblos oleh anak yang sampai gitu ini itu promosi iya 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 ini 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 Ketua KNPI Jumbang iya Ketua KNPI Jumbang iya terus itu ini bergelut di bidang persapian itu kan itu di luar itu itu iya tadi di Agota Dewan itu enggak enak ini maksudnya badan itu pembagian waktu lebih banyak usaha dan masyarakat sama jadi di Agota Dewan persapiannya enggak karena memang saya ini dipesani kali punya imun jidah cak punya imun jidah kebetulan saya menurutku ketika memang ketenang politik itu dipesan saya dipesani terus juga sudah punya bidang usaha yang bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari ya tapi memang ketika ditakani cak takimang akan diisi itu itu tetap pakai yang nyambut pegawai itu itu kan itu itu bayarannya itu dPR itu kan ada sumbangan saya partai tapi awal Dewi tetap ditakani itu nyambut 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 jalan apa? enggak tetap 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 tapi ketika tugas dPR yang dibayar itu di negara penggawaannya itu ditinggal jadi seperti saya seumpahnya saya itu dikali itu 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 dikali jadi itu saya dikali 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 sepatu 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 dikali 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 ini dari itu dikali dikali mencari ini bener bagi waktu ini dikali dikali itu dikali dikali kita dikali 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 karena itu enak rapat masuk budal ya kadang seperti itu kadang itu kan rapatin di BRI kan enggak mesti kadang itu kan menyesuaikan jadwal dari eksekutif juga kadang menyesuaikan jadwal dari legislatif dari DPRD karena itu dipadukan kayak kira-kira eksekutif itu pas jam saat ini ketika ada hearing atau macam-macam itu ada kegiatan di eksekutif itu biasa di awan padahal jenengan itu kan ya wakil kan wakil ketua DPRD kan bukan anggota biasa, anggota ketua berarti kan otomatis sewibu kan nah ya, pengusaha, pedagang, ketua KNPI ya PW pimpinan wilayah, DP Ansor, anggota DPRD enak sih, enak sih di Segur apa ya? kepala keluarga lo, kepala keluarga ini apa ya? apa ya? apa ya? jenengan itu loh dulu itu memang sudah ada ancang-ancang ingin menjadi anggota Dewa apa ya? selama masih menjadi santri enggak, enggak ada cak, ya sudah bisa ngalir ngaji malah cita-cita aku bingung itu ya temennya ingin jadi pengusaha waktu itu kan menonton Lim Sing Leong ya jaman itu bingung itu klub apa itu di Sidoarjo itu pokoknya klubnya Lim Sing Leong di Sidoarjo klub sepak bola aku bingung kan senang bal-balan terus aku nonton, oh ternyata pengusaha itu bisa manfaat, bisa mengganti klub, macam-macam oke akhirnya waktu itu ya sudah ditulis nanggung, ini rapat itu jadi cita-cita pengusaha ya no awalnya itu ketika itu kita berpikir, kita berpikir kita berpikir ya 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 hari ini, hari ini kita berpikir politisinya yang mengekalkan pengusaha maksudnya politisi yang mengekalkan pengusaha? oh, saya ini ya ya hari ini KB itu yang mengekalkan pengusaha ya, sampai ini politisi, ya pengusaha ya itu kan ini Cak karena mungkin ya dengan sistem yang terbuka akhirnya kan peluang siapapun kan bisa masuk karena masyarakat yang pragmatis berarti kan modali politik tinggi terus kepentingan-kepentingan itu sebenarnya tidak lah kalau kepentingan-kepentingan pengusaha itu seperti ngomong kabupaten karena provinsi tidak Cak paling seperti ini pusat cuma tinggal ada orang-orang yang berpikir orang-orang yang berpikir ketika mau berpikir di PR ketika disumpah itu benar-benar diwocok atau orang terus benar-benar diresapi apa orang terus benar-benar dijalankan maksudnya itu tak lah seperti ini jadi apa-apa ini politik ya, jadi aku disetel teman ada orang-orang yang berpikir aku Wani ngomong saya pengusaha jadi orang-orang yang berpikir gak gampang kegoda barang-barang enggak enggak jadi orang-orang yang cukup pop ini sudah ada rokoknya sudah ada jajahnya sudah ada lah apa sih aku adik berpikir enggak enggak itu loh tadi tadi pengusaha aku senang kembali siapa? siapa? siapa ini? siapa ini? Cak, sampai ke teman kenalan yang terlalu lalu Cak siapa ini? siapa ini? siapa ini? siapa ini? iya siapa ini? 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 ini bukan pengusaha Agus tapi pengusaha ini pengusaha ini judul ngomongin itu 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 cuma bagian di sekolah gak ngerti omongan itu gak ngerti omongan makanya sama gak ngomong Agus baru-baru ini sebenarnya ini pengusaha ini pengusaha pengusaha ada yang harus kerja dia gak kerja tapi pengusaha ini 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 pengusaha di sekolah ini itu enaknya kalau memang pemimpin tapi awal-awal itu sudah dari muda itu sudah tahu ya benar sudah tahu kawasannya berpolitik itu seperti itu di organisasi yang penting Cak Taki apa itu? pengalaman pengalaman untuk khidmat pengalaman macem-macem ketika awal melibu DPR itu kan jadi langsung jadi wakil ketua periode ini itu bisa seperti jadi jadi langsung wakil ketua waktu itu orang papat itu gak ada yang tahu jadi ketua akhirnya mimpin Paripurna gak ada yang lain Cak akhirnya aku dikongkong tapi kalau aku aktif di organisasi biasa terus teranggap mimpin Cak Jikin iya ini harus di otot iya 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 aku bangga ketika di organisasi ketika masuk di politik sudah punya dua modal ya apa itu pengalaman berorganisasi yang berluruh jaringan jadi seumpama kalau Cak Jikin ini sudah purna sih tidak 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 ketika di politik seumpamnya di PR itu sudah dikongk di jaringan pemudama sama dia sampai tingkat ranting macam-macam akhirnya ketika sosialisasi itu penting itu penting tapi penting kalau di organisasi saya akan mengatakan Ruh politik minimal Ruh politik Ruh politik wajib saya wajib tapi tidak harus masuk ke dalam politik ya paling tidak aktifis jadi aktifis mana dua organisasi aku dulu keluarga aku dari politik wujudku orang politik itu itu kewajibannya orang lain tidak seperti orang lain oh lalu apa itu kan kamu belajar politik iya 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 nah itu berarti sebelum kita melangkah ingin jadi politikus berarti di sekolah kan tidak diajarkan untuk ikut organisasi nah organisasi sih baru jaringan jaringan oke organisasi juga oke lah baru jadi pengusaha kuat ya lho enggak kak orang pengusaha ya politik kan tujuannya kalau sudah tahu politik kan harusnya usaha kalau sanggungnya saja dia kan gak goncang katanya iya 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 bener iya apalagi iya norasian itu misalnya iya 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 generasi Y, generasi milenial, untuk bisa melek politik. Kenapa? Karena hampir 90 persen kebijakan negara ini melalui proses politik. Sehingga Panjeningan juga harus paham betul bagaimana peta politik, Panjeningan juga harus paham betul bagaimana pentingnya untuk berpolitik. Sehingga di tahun 2004 nanti, itu menjadi momen yang paling sakral untuk kebijakan negara 5 tahun ke depan. Sehingga kaum milenial Gen Z berpartisipasi penuh untuk mensukseskan pemilu 2024. Maturnwo. Wah luar biasa. Jadi teman-teman, mungkin nanti kita akan undang lagi Gus Parit, karena akan menjelaskan tentang cara politik itu begini, cara begini. Nah itu nanti. Iya, iya. Menurut saya itu mengerti sih. Mengerti sih, sebetulnya mengerti sih. Makanya teman-teman untuk like, share, dan subscribe di Youtube Sini TV, agar semua tidak tertinggal informasi atau ilmu-ilmu yang manfaat kalau saya mau. Apa yang bisa peduli? Eh? Kita mengikuti jadwalnya beliau, bukan beliau mengikuti jadwal kita. Makanya seperti ini, kalau dia tidak mau main. Ini ada. Awalnya tadi tidak mau main. Saya ada yang banyak, ya. Lekas itu pas. Di lantai saat itu, sampai jumlah di manit. Saya mau menakuinya, kenapa? Tapi kopi saya tidak ada tuh. Tapi semuanya. Tapi sampai jumlah di lantai, akhirnya itu jumlah. Tidak. Tapi kalau kopi, manusia itu. Saya lagi sama Dewa sih. Iya, iya. Saya kakaian kopi dan sampai pukul acara. Saya juga suka kata sampai sampai itu. Saya urusannya Bapak bersama itu. oke, Gus Farid, matur siwun matur siwun juga samun ada di segal rutin dan mudah-mudahan provinsi lah insyaallah amin, amin oke, matur siwun buat teman-teman jangan lupa ya kita ujarkan lagi untuk like, share, dan subscribe di Beselit TV ya, caranya ini juga di like IG ya untungnya Gus Farid gak pilih karena jombang provinsi ini iya, tapi kan marik ini kan provinsi makanya ini teman-teman juga tidak di jombang tapi ternyata di luar nabang juga bahasih banyak iya yang ingin kenal dengan budinya sukses untuk Beselit TV, gheh matur siwun Gus Farid, sampai ketemu lagi gheh, gheh matur siwun sangat, gheh wes, aku tak disik, yoh terus aku tak rokokan dikono, iya ha 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 ternyata ini aslinya, aku dikepauin iya kak rokokan dong, gini cuma gak oleh karena pimprun ha 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 oke, teman-teman, kita ketemu lagi Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! Terima kasih.